weh amin amin ya rabbal alamin oke guys berkenaan dengan apa yang akan saya tonton hari ini nah kebanyakan teman-teman sudah berapa kali sih pergi ke tempat-tempat wisata yang ada flora dan fauna dan ya saya udah pernah pergi ke Malang teman-teman ke Jatimpak sana dan memang beautiful lah beautiful banget dan hewan-hewannya juga langka-langka disana dan ada juga tempat bermainnya yang sangat-sangat seru ya kan sangat seru karena kenapa disitu kita main 1 kali bayar tiket disana harganya kalau tidak salah 159 atau 170an per 1 orang nah disana kita boleh main sepuasnya dari pagi sampai malam sampai sore sampai tutup teman-teman jadi disitu kita wow luas banget sih kalau teman-teman pengen ke Indonesia boleh pergi ke Jatimpak yang ada di Malang teman-teman jadi kalau di Jatimpak itu bukan cuma kebun binatang sih ada tempat mainnya juga disitu banyak binatang-binatang ada juga ikan-ikan pokoknya banyak guys bener banyak banget coba teman-teman googling atau nanti bisa saya tampilkan seperti ini cuplikannya nah disini ada sebuah video yaitu hanya 2 ringgit melawat kebun binatang tertua di Malaysia zoo Johor oke di Johor ini ternyata daripada channel Ika Devi nah jangan langsung saja guys kita play videonya let's go Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang bawa vlog karena selalu hujan jadi tak tahu nak pergi mana nak bawa vlog apa tak tahu nak bawa vlog makanan pun tak boleh karena Ika dengan suami tengah on diet ada kesempatan wajib pun oke kita orang pergi zoo Johor oke kalau pas time pergi sini sudah 7 tahun lebih Ika duduk Johor oh ah suara bas alright guys gambarnya buaya ya cuman keadaan dalam Ibu nanti jom ikut Ika terus tau alright welcome to the zoo Johor welcome to the zoo oke kita lihat guys ini kebun binatang yang ada di Johor tertua di Malaysia wow oke pas masuk tadi lepas ambil ticket kita boleh ambil gambar ini tiketnya woy 2 ringgit woy murahnya kalau disini kalau di Malang itu kan memang besar banget dan ada wahana bermainnya juga tapi kalau disini itu sekitar oh hampir sama ya hampir sama 2 ringgit 2 ringgit nih berarti 7 ribu lah 7 ribu di uang Indonesia gitu kan dan disini itu 15 ribu kalau tidak salah hampir sama sih 2 kali lipatnya gitu kan kalau disana cuma 7 ribu disini 15 ribu ada juga kebun binatang yang mungkin ini gak komplit ya teman-teman kalau komplit tuh agak mahal oh murah kalau dewasa 2 ringgit aja waktu untuk budak budak di atas 2 tahun 1 ringgit 1 ringgit murah lah murah lah masuk tadi lepas ambil tiket 5 ringgit kita ambil gambar family ambil gambar nanti kalau suka boleh print kalau tak suka tak apa kalau print tuh kena bayar lah iyalah merah biru ok merah biru ok burung kakak tua burung apa burung besar eh itu burung kakak tua waktu yang ke atas tuh burung merah burung oh ada burung merah jalan lagi ini boleh naik kan nih kak belasan mesti lah boleh macam kapal lah tapi tak tahu mungkin PKBP ni belum boleh naik lagi kita tengok lah guys main air nampak budak macam saya tetek itu itu ok waaah macam burung merah burung merah apa deh eh comel anak dkv juga ini belum masuk kayaknya guys masih masih di awal-awal ini SOP kesehatan gak sini bagus ya dia halang dengan tali-tali jadi kita ikut jalan masuk sampai ke jalan keluar nanti jadi kita bertembung dengan pengunjung-pengunjung lain lah kita akan ikut terus masuk sampai keluar tuh satu jalan jadi kita tak tak akan pergi kesana-kesini kesana-kesini yang sesuai rute aja berarti kan tak berapa ramai mungkin karena hari kerja banyak juga lah orang tapi tak ramai berkumpul-berkumpul kita adalah wah gajah dik woy gajah wah tengok-tengok dik di datang di datang di datang di datang di ibu di makannya taburan tumbuh berkumpul jalan dalam cuaca redup macam gini panas tapi kena ber jaga-jaga juga setiap lagi mesti hujan sehingga Afrika oke sehingga Afrika pemakanan mamalia burung dan replitia oke ini pelajaran biologi dulu ya ya ada bulu yang itu jantan ini betina ini jantan ini jantan ini jantan pake lah ya bawa jalan-jalan anak-anak ke zoo zoo betul zoo ya boleh kenal-kenal nama-nama hewan macam mana hewan itu betul jenis-jenis hewan hewan bahaya hewan yang jinak hewan yang hewan yang langka kita tak belajar dari gambar biasa kan dari gambar jadi kita bagi tengok dia secara langsung udah lama gila tak pergi zoo dulu ke Indonesia pun pernah lah pergi kebun binatang tapi masih kaki juga dia serau anak pot kanak boleh jalan-jalan dia setep perablam rumah jalan lah sini pikir ada bijak air lucu suara langsung denger dimana disini kalau saya kebun binatang juga itu enggak bunyi gitu mereka gitu kan dan disini bunyi udah berberapa beberapa kali saya pergi itu enggak bunyi mereka guys harus diapain biar bunyi gitu kan suara singa sampai sini oke tengok kamu oh banteng eh apa namanya sapi terbau lembu kecil lembu lembu eh gimana ya lembu besar ini macam banteng tapir 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 oke nah disini saya kurang faham juga ya bentuk dia itu gimana gitu kan tapi emang ada gitu masya Allah harimau guys baik baik-baik jaga tau terlalu bersemangat nak tengok takut beruang madu je matahari malaya sungguh oke ini apa lagi beruang madu matahari oh beruang madu matahari tempatnya selesa kan oke ada kedai bersih Kak sini buaya ada tak di solo terbanyak buaya darat cica jiladinya cica kot oke udah seronak lah sini untah disini untahnya bisa dinaikin gak guys kalau di solo itu bisa dinaikin loh guys untahnya jadi ada memang yang dibuat apa tempat duduk macam itu dikatanya ya Allah Masya Allah saya tak aku unta kenapa unta nantilah saya nak juga lah main kesul eh apa tuh kura kura kita orang dah ada datang sini tapi sampai sini hujan lebat oke masuk ini pun dah gerimis gerimis karena cepat sikit ini bekicot enggak 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 usah di kebun binatang juga masih ada berkicot oke oke tapi memang jauh jauh juga sini muternya guys eh 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 apa apa tu kak takut ular apa ni ular oh ular alright takut takut abang takut piton jom ikut bako walaupun ada dalam kaca tapi perinding iyalah boleh ikut buat batik ois busa tu enggang enggang badak kita tengok oke landak hello my brother ha oh landak dekat bawah oh dia campur dengan burung sekali lah ini apa namanya ini ke apa tu kejap apa tadi ini apa namanya ini ke memo set telinga putih 4 ekor oke memo set oh macam monkey tapi lucu banget guys monyet tupai aha monyet tupai kecil lagi tu 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 sana tu tu sana tu tu kecil dia apa apa monyet tupai beli beli-beli dulu budak-budak mestilah beli-beli beli-beli kan sebab saya senang hai hai nak buat apa cari kutu ke bang monkey kera tengok tu dicari kutu dekat ekornya oh oh iya ya Allah ekspresinya guys ya Allah ekspresi monyetnya belas banget ya Allah ini montok dia seksi oh ini monyet yang apa nama tu pantat merah dia cari kutu dek aha wah iya monyet selalu gitu ya dan di kampung-kampung juga kalau kutuan mesti gitu juga nyarinya tu wih teliti penat ke nak turun oke kasawari kasawari burung kasawari eh burung unta bukan emu eh beza ke dengan burung unta oh iya beza guys ni ada rambut kalau burung unta tu tak ada rambut panjang kan tapi mirip lah mungkin sejenis dia lah hi emu buaya tembaga buaya nampak tak buaya oh dua ke oh iya dua guys ada dua apa yang ada dua buaya 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 pandainya rusak ok rusak eh dengan burung unta sekali tapi berpeluh-peluh juga jalan eh jauh ni guys dia pusing keliling pun luas juga luas lah oh exercise juga keliling keliling ok badak tapi dia berendam ya badak ni kalau saya main kat sana kan tak pernah tunjuk tapi pernah dekat malang tu zoo malang tu ush ush kita lewat tu kan lalu dia bagi air lepas tu jalan jalan kat sini kita lalu memang dengan kereta kan bukan kereta dia memang khusus lah lepas tu kita main kat sini lepas tu badak tu angkat kepala weh takut lah kita semua ni aduh teriak semualah bocah-bocah tu memanglah badak tu macam tu dia tahan berapa lama dalam air tahan nafas tu ok tak ada lah keterangan lama lah dia tu weh ada burung kat atas tu lepah ke atau macam mana flamingo ok ni kenapa dia tu boleh tahan satu kaki tau dia kan punya dua kaki kenapa tak guna dua-dua eh kenapa lah pelik lah tapi masya Allah ni angsa 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 yang suka kejar orang tu kan iyalah dah bis bebas bebas ni ni burung apa tuh kurang-kurang angsa-angsa tuh oh iya oh iya banyaknya kurang-kurangnya cuman kita keluar aja ada di kaunter depan tu kita boleh ambil gambar yang kita ambil masa-masuk tadi boleh cetak atau boleh masukkan dalam berbagai jenis benda tadilah kat situ ok untuk kenangan-kenangan kita datang kesini cantik juga lah ok dah habis ok cukup ini aja jalan-jalan kami sekeluarga di Zul Johor ok sesiapa aja yang nak datang Zul Johor ni dia buka setiap hari dari pukul 9 pagi sampai 5 petang tapi untuk tiket last pukul 4 petang jadi yang nak datang semua tengok Zul Johor tengok hewan-hewan apa yang ada disini semua jalan-jalan ok lah seronok juga ok terima kasih teman Nika untuk vlog kali ini jumpa lagi bye bye alright guys sudah selesai videonya so itulah tadi Zul Johor Zul tertua di Malaysia dan kita tengok memang banyak sekali hewan-hewan kat sana dan yang paling berkesan hewan apa tadi ya ayo tebak hewan apa ayo ayo komen apa yang paling terkesan adalah yang monkey tadi guys monkey tupai terus monkey-monkey yang macam-macam monkey sebab saya senang monkey daripada dulu daripada kecil lagi saya ada monkey dekat rumah dulu kan masa kecil itu memang ada lepas itu sekarang dah tak ada sebab tak ada yang rawak pun saya ada duduk kat Solo macam itu masa kecil dulu memang senang dengan monkey itu memang apa ya dia memang jina macam itu tapi ada juga lah monkey yang tak jina tapi masa ini macam mana kawan-kawan buaya itu buaya darat alright guys mungkin itu saja video kali ini terima kasih Ika Deviana yang sudah sharing kepada kita dan jangan lupa untuk di subscribe di support terus Aka Ika Devina mbak ya karena ini orang Indonesia jadi saya panggilnya mbak aja kalau panggil Aka itu kalau orang Malaysia kan nah macam itu oke terima kasih udah tengok video ini mau react Zoo mana lagi langsung saja komen di bawah ataupun DM di Instagram saya Zoo paling cantik di Malaysia atau Zoo paling besar dan paling komplit dan kalau kita lihat tadi memang kurang banyak ya untuk Zoo nya itu untuk Zoo nya ya bukan untuk Zoo nya maksudnya kita lihat kurang banyak hewan-hewannya macam itu mungkin karena ini agak kecil mungkin ada lagi yang di Malaysia yang lebih besar lagi dan lebih komplit lagi terima kasih sudah tengok video ini jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe dengan saya dan saya memenuhi diri apabila ada salah kata mohon dimaafkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!